tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, makamah berkesimpulan. Satu, makamah berwenang mengadili permohonan aku. Dua, permohonan para pemohon diajukan masih dalam tenggang baktu pengajuan permohonan formil. Tiga, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Empat, pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, coba jangan ngobrol. Terhadap putusan makamah aku, terdapat pendapat berbeda. Disending Opinion dari empat orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nur Baningsi, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo, yang pendapatnya dianggap dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua berangkat anggota, Saldi Isra, M. Buntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmik P.F.W., Ariefi Dayat, Eni Nur Baningsi, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota, pada hari Senin, tanggal 18 bulan September tahun 2023, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi, terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 2 bulan Oktober tahun 2023, selesai diucapkan pukul 16.02 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitra Pengganti, dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Ya, karena waktu sudah Jan 16.03 WIB, jadi isoma dulu, sekitar ya, 30 menit, sidang diskor selama 30 menit. hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.